Assalamualaikum ini saya dapat motor review eh bunda plate bunda plate atau review absolute mesinnya sama ya ini nah kebetulan ini tadi itu saya dapat kasus itu motornya kan mati ya cek pengapiannya gak ada terus coba cek di bagian busi, businya itu mati nah diganti busi pengapiannya ada motor hidup langsam enak ini ya saya coba contohin ya motornya itu hidup enak normal nah kelihatannya langsung ya gas-gas ini normal ya nah tapi nanti itu bisa kalau kita gas agak tinggi ya ya itu berbet gasnya gak mau naik gitu ya berbet-berbet gitu lah gak stabil terus saya coba pegang CD-nya ini nah ini nyala sebentar di CD ini panas 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 sekali ya gak panas sekali lumayan ini sekitar lebih dari 40 derajat ya kalau gak asal panasnya nah jadi terus saya cek jalurnya ini kan kiprok ya kan ini disini kan ada jalur ya jalur pulser ya ini kan pulser ini masa ini kuil ya kesini terus ini ke kiprok ya kan merah ini kan ke 10 kalau benda bet atau review absolute kan kabelnya cuma 4 simple dia nah terus saya coba cari jalur yang arah dari kiprok karena ini panas ya kan kalau CD panas umumnya itu kan kiproknya itu jebol biasanya ya kiprok arusnya itu jebol nah jadi arus yang masuk ke ke CD itu udah kecampur lah ya gak murni DC gitu udah misal misal dia DC harusnya DC ya karena kiproknya jebol misal atau over over charge itu kan bisa di 15 16 volt kayak gitu itu sangat berbahaya untuk CD panas jadi CD itu bisa gimana ya kayak HP lah kalau terlalu panas itu sistemnya itu ngadat hampir sama seperti itu nah setelah saya cari-cari sampai sini ya ini disampai sini biasanya kan kiproknya belet kan di sebelah sini ternyata itu gak ada kiproknya kan bro jadi dari sini ya dari sini 10 ini ya nah kabel putih langsung disambung kabel merah ya merah ini langsung ke bagian sini kan bro merah dari 10 itu langsung ditembak ke CDI sini ngeri ya dulu beberapa tahun yang lalu 3 tahun yang lalu lah saya pernah bikin hampir video sama seperti ini ketika 10 disambungin langsung ke CDI itu bisa memunculkan api ini sama dengan kita kalau ngecek biasa di video-video saya kan ngecek kiprok kan dengan cara di jumper ya kan untuk ngecek pengapian nah cuman cara seperti ini itu tidak tidak dibolehkan untuk maksudnya untuk menghidupi motor digunakan keseharian kayak gini itu gak boleh ini bahaya sekali bahayanya itu ya di CDI nya jelas ketika dipakai itu bisa jebol nah ini CDI original ya sindingin original nya Honda Blade masih ori ini kalau CDI aftermarket yang KW-KW itu wis gak lama langsung jebol biasanya sekali gas nentakan aja udah jebol dia ini sangat bahaya sekali karena dari sepul itu masuk ke sini itu arusnya masih berupa arus AC ekstrim ini dari sepul langsung ditembak ke CDI ini padahal secara CDI nya ini CDI ya ini CDI DC ya jadi motor itu yang menentukan pengapian itu AC atau DC itu CDI nya dulu kalau CDI DC berarti pengapian itu harus dari sepul koki plok harus diubah menjadi DC kalau CDI nya AC dari sepul itu langsung harus AC ini bahaya hidup ya tapi ya kayak gini ini kalau kita nyalakan mesin nyala ya disini disini nih apinya itu ngeri ngeri-ngeri sedep biasanya tuh wiru lah wiru besar tapi putus-putus biasanya kayak gitu ini saya gak berani nyoba sih kasihan nanti pas geber CDI nya jepul malah habis banyak lagi beli CDI lagi gak berani yang jelas ini tadi hidup motornya ya cuman kalau dinyalain kayak gini kan hidup ya reng-reng normal ya tadi udah saya geber tapi ketika motor itu mendapatkan istilahnya apa ya mendapatkan torsi lah ya dinaiki gitu ya yang membutuhkan torsi yang besar untuk dinaiki ya kan nah itu dia mulai berbet-berbet kalau gak dinaiki kayak gini kelihatannya normal tapi dinaiki dipakai jalan itu berbet caranya yaitu kita tambahin kitrok harus wajib arus dari sepul itu masih AC harus wajib diubah ke DC dulu hari ya bayar tapi jenengan makinnya temuti pak seluruh yang layan yuk aman-aman ya di kembali ya ngeri-ngeri bisa yuk untungnya jenengan mumpungnya makunya kalem buah terus jelas anak Niki ingatkan cekal langsung nyetro mbak Niki nyetro mergulnya harusnya AC nah diparing ini nah manggih dicekel buat nyetro harusnya yang meleput ini buat nyetro oke ini kabel yang sini ini kabel apa soketnya udah non-ori aftermarket jadi sebenarnya jalurnya itu disini putih kanan atas ini putih masuk dari sepul ini kan sepul warnanya putih harusnya ya kan masuk sepul putih keluarnya itu merah keluarnya itu dibawahnya searahnya gini bukan nyebrang ya searahnya gini ini merah ini yang masuk kesini nah kalau kayak ginipun sebenarnya udah arusnya itu udah DC udah berubah jadi yang masuk ke ini walaupun kita pegang itu gak nyetrom tapi kalau dari sini itu nyetrom karena tegangannya terlalu tinggi di atas 12 volt nah terus untuk masanya itu sebelahnya putih sini ya sebelahnya putih sini itu masa ini kan putih harusnya ya yang masuk ke kiprok jadi keluar nah sebelahnya sini masa nah masa ini harus dipasang kalau ini gak dipasang gak apa-apa ini kan untuk lampu kalau sewaktu saat ingin pakai lampu pakai ini nah ini harus tempelin ke bodi kalau enggak nanti ini bisa jebol karena ketika motor itu dipakai kecepatan tinggi arus yang masuk di sini terlalu tinggi ya terkadang beberapa kiprok ini gak selalu semua kiprok beberapa kiprok itu harus membuang kelebihan arusnya lewat masa jadi masa ini harus disambung ke bodi ya kalau gak disambung misalnya kayak gini bisa hidup bisa tapi kiprok itu gak awet ataupun terkadang cdi bisa jebol karena output dari kiprok itu gak terkontrol gitu oke kita upload dimana disini oke kita pasang disini ajalah nanti temer kira kira ganggu botan 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 ini udah hujan ini malah tadi udah saya coba alhamdulillah normal nah kalau enggak pakai kiprok selain tadi arusnya terlalu tinggi kalau cdkw itu jebol ini kebetulan origa kalau origa sifatnya memutus mutus kalau dipakai misalnya tinggi arusnya disini itu di kuil ke busi itu terputus putus gitu jadi kayak berbet di RPM atas itu hampir sama penyakitnya ketika si kiprok itu mulai jebol nah ketika kiprok mulai jebol arus yang masuk dari tepul kan masih AC nah keluarnya itu overtage misal kalau kiprok jebol keluarnya harusnya normalnya di 14 misal ya lebih dari 14 misal 16 17 nah itu sama juga penyakitnya kayak putus-putus dan biasanya itu misal kita pakai lari agak 70 80 ya gitu itu motornya kurang tenaga ngempos gitu itu pengaruh dari arus AC yang arus yang masuk terlalu besar di VDI contohnya ini tadi bayangkan kalau kita naik motor itu di 3000 RPM itu rata-rata kalau jenis 10 kayak gini ya anggaplah udah sekitar seratusan volt lah mungkin sekitar 100 volt yang masuk ke VDI nah bayangkan padahal VDI ini harusnya nerima itu sekitar maksimal 14 volt ya lebih dari 14 volt ngeri ya nah ini jadi jalur dari 10 yang warna putih ya tadi kan langsung masuk ke sini warna putih langsung masuk ke sini nah ini masuk dulu ke tiprok ya terus keluar merah itu normalnya ya masuk tiprok keluar baru masuk ke sini jadi fungsi tiprok itu mengubah arus AC menjadi DC ya arus AC yang voltasenya tidak bisa kita tentukan dan arusnya itu tahu sendiri kan gelombang AC itu kan sistemnya kan putus-putus kalau DC kan datar arusnya misal 12 ya 12 datar kan kayak gitu kalau AC kan dia naik turun putus-putus putus-putus gelombangnya nah hampir sama kalau kita lihat di listrik ketika listrik itu punya masalah problem itu kan lampunya kedip-kedip nah sedangkan kalau arus AC walaupun AC nya drop lampunya itu tetap kayak gitu aja enggak ketik-ketik oke kita aja udah normalnya alhamdulillah tarik tadi digas ya penak ini tinggal naruh CD-nya ke tempatannya aja yang nyaman oke jangan lupa di like chat wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ini kalau mau nyambung nah ini kan ada 10 lampunya dari sana ke sini kalau mau pakai lampu 10 ke sini sini cabangin ke arah lampu asa gitu oke pas nama itu